Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 jadi di DKI gak bisa juga? bisa tapi kuncinya di kepala dinas kayaknya seperti ini ini teruji, misalnya saya suruhnya uji coba, kayaknya mau biayain sekolah udah bagus, dipindah di masing-masing ibu Sovian Jalir udah bantu saya, saya cari ketemu Pak Sovian Jalir sampai di wapres wapres pun uji-muji wah kesaksian depan sekolah itu ada yang manis ya sekarang dia terguga, macam-macamnya baik kalau itu kok bagus lanjutin dong ke sekolah yang lain kenapa? karena DPRD juga otaknya kan cuma rehab-rehab sekolah wibu-ibu-ibu maka saya lock semua, berantem makanya gak selesai-selesai, saya tidak punya APBD saya gak mau jadi sekolah direhab sampai 5 miliaran gila, kalau kampung saya dibuat sekolah baru Pak 5 miliaran tapi mau direhab rehab cuma buang-buang duit terus rehab yang belum jadi sudah anda kan beli alat tulis filing cabinet meja jadi yang terjadi apa? baik sekolah meja filing cabinet datang papan tulis elektronis sekarang itu komputer untuk apa gitu? gak besin duit ini komisi komputer yang mahal ditumbukin di luar lagi media pusi ya orang lagi jadi rehab kalau gimana jadi otak itu gitu misalnya saya mau lock semua saya udah bikin sistem kalau dia kan saya dikibulin tahun lalu kan kita kan marah-marah gitu kan gitu ee begitu sampai ke belakang begitu diistakan keluar semua gak bisa di dalam kan? dia keluar itu Sudin itu makan-makan Sudin ini kalau kita corek oh Sudin itu pemain semua gak bener-bener kamu kita bajing aja di mereka dia langsung lobi-lobi di luar kan jadi untuk kita corek-corek beranak keluar nah nah sekarang saya udah tau caranya keluar-keluarnya dulu paling silpa ya saya bikin sistem elektronis udah jadi semua ada gambar kuncinya begitu saya buka smartphone saya tau di komputer saya pencet lock mereka gak bisa pake lu mau manis berdarah pun gak bisa pake hanya saya yang bisa buka hobi yang sisinya tadi pasti ribut aja sama saya pasti ribut nih pakein aja aku yang hobi ribut kok jadi bapak bukan hanya pepala dinas nanti pepala sebegini itu pasti oh iya satu lagi ya makanya itu mesti kirim orang yang bukan dari dinas orang yang ngerti organisasi orang yang ngerti mengatur orang duduk di rumah jelas nih mau lihat-lihat nih siapa yang pantas gak pantas tau gak itu gak bisa nah sementara itu belum terjadi semungkinkah gak bahwa DKI tidak mau endorse kurikulum itu artinya tidak ada komentar-komentar dari Merdeka Selapan yang menyatakan bahwa itu baik dan sebagainya beberapa hal yang sudah disusun oleh Mas Doni dan Romo itu udah komentar kok itu udah komentar kok tapi perlu diperbaiki dan sementara masalahnya mendasar sekali ini memang persoalan yang tidak selalu ngomong saya udah dicap orang yang paling tidak sopan di pejabat publik di Indonesia melawan menteri-menteri lawan inilah ini aku udah nyenggol semua pihak nih nyenggol Kapoling nyenggol BPM nyenggol Lendabri udah nyenggol semua nih saya nih terus kan makanya kita mau pilih yang mana setelah ini bilang kurang ngajar gak ada tata kerama gak ada apa saya pikir kalian bikin-bikin gitu kalian kan punya tata kerama kalian mau ngomongin emosi kan itu sopan santun santun kurang ngajar ngapain makanya saya ngomong nah itu masalah sih dan terbetulnya kan bos saya kan memang lebih santun kan ini susah kan cuman kan gini kalau yang mas Doni sama Nol susun sama-sama kita ini kan hal-hal yang prinsip sebetulnya yang akan merujukan banyak anak gitu paling tidak kalaupun tidak merubah ada apa ya ada tekanan dari Jakarta terutama mas kita ngomong jujur kita ngomong jujur kita bicara soal transportasi ini ibu kota ada undang-undang khusus yang dijamin oleh undang-undang harus ada pembiayaan dari pusat soal transportasi kereta api adalah seluruh dunia sampai hari ini teorinya ya ketemu pesawat terbang apu aku gak tau deh teorinya sampai hari ini namanya transportasi itu makasih kemacangan adalah berbasis kereta sampai hari ini anda boleh berdebat dengan saya sampai hari ini kereta api butuh tiga putri ini bikin look light karena ini daerah banjir kalau dia tambah tiap satu manit kereta mobil gimana mau lewat tang tengkong tang tengkong kamu gak bisa lewat betul enggak? bikin bawah banjir tapi di atas itu untuk tiga putri ini di pusat gak pernah ngasih daerah api gak apa? gak pernah ngasih kita mirah jangan ada mobil murah jangan ada banjir mobil krisis ngopong mobil murah dari daerah lain menteri industri mengatakan mobil murah tidak isi BBM subsidi Pertamina Chlorine RFID mobil semua pemerintah mobil di bawah 1500 cc boleh pakai BBM subsidi jadi pemerintah ini lucu gak? bebasin pajak mobil asing juga lalu minum BBM subsidi sekarang saya mau tanya kami teriak gak bom? tapi iya kita ngomong kelas kirim surat ke WAPES kita protes katas mobil murah bener lah bikin surat resmi protes resmi ngomong di media bukan cuma ngomong di media hasilnya apa? saya mau minta BBM subsidi dicabut dari DKI saja supaya mobil pribadi tidak pakai BBM subsidi itu aja kalau itu dikubur protesoran mengeri ESDM semua dan nyerang saya Pertamina nyerang saya semua kemarin dirakor perindustrian disinggung juga itu namanya jual beras tuker si mokong saya menggulasi saya menggulasi saya menggulasi saya menggulasi saya sudah samanin saja kalau saya mau nombor BBM ini saya mau tidak menggulasi kalau saya mau itu saja mungkin intinya jadinya itu pak apakah mungkin tidak meng-endorse dalam arti kata sehingga media juga tidak menangkap bahwa wii orang nomor 1 di DKI orang nomor 2 di DKI juga bilang bahwa ini tidak bermasalah loh ya kini bu saya pikir bu ya kalau buat langkah saya berantem itu ada hitungan berantem bu itu kalau posisi kaki kuda-kuda itu salah itu jatuh ya langkah saya untuk melawan bagaimana posisi kuda-kuda saya saya sadar selalu jalan-jalan dinas pendidikan itu enggak bang dengan dukung kita ngomong makanya kasih saya waktu saya mau petak itu dengan dinas sama wakil dulu keluarin orang saya saya mau masukin orang saya yang jalan-jalan dulu itu step tawan lu pelajari situasi kembak sekolah mana yang mau bela kita mana yang enggak mana kembak sekolah yang beres mana yang enggak dulu mana sekolah yang enggak beres saya pecah semua gua bilang gaji 7 triliun atau apa banyak orang mau jadi guru di Jakarta DKI penduduk kita kenapa saya takut karena saya kan tidak bisa menunggu di dalam tidak ada gorongnya nah itu yang saya lakukan ibu suruh saya berantem posisi kaki saya masih di sini saya tidak bisa mukul bu saya mesti susun kaki di sini dulu kalau mukul kalau di sini saya jatuh sama kayak naik bus kalau ibu turun bus itu turun kaki kan jatuh ibu kalau turun bus itu kalau turun kaki kiri betul enggak lho? pelajaran pertama naik bus itu apa? turun kaki kiri ya betul enggak kalau kita sekolah kan? itu pelajaran pertama sama itu pelajaran pertama sama itu sama naik bus turun kaki kiri ini sama saya satu tahun terus ngomongin gua rasa masukan ngomong enggak jalan kalau suara pendidikan bukan suara pendidikan ini suara dokter dokter semua yang korupsi sudah dari dosen profesor semua sudah dari masukan jalan ya kan? ya kan? itu tuh masaknya kesitu jadi sekarang saya pikir aku tuh berantem udah taruh berantem 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 gue mesti pilih-pilih segarang udah berantemnya gitu musuhnya sudah banyak ya kalau saya ingin ngasih masukan penduduk DKI ini Pak ya Bapak juga bisa melakukannya terutama dalam sistem penilaian dari penduduk DKI saya tidak tahu apakah Pak Kepala Dinas sudah menginformasikan kepada Bapak soal sistem SIP ya SIP yang sebenarnya itu proyeknya Dinas tapi dijatuhkan ke MPKS itu di halaman terakhir ya Pak nah di dalam sistem penilaian ini Pak itu bukan dari pusat itu DKI betul-betul punya proyek sendiri yang sebenarnya pengembangan sistem administrasi sekolah atau SARS saya sendiri sudah menyiksa guru begitu pun ini bukan persoalan menyiksanya guru gak mau mengerjakan tidak tapi memang ini merepotkan dan sangat tidak realistis dan menghabiskan waktu guru jadi untuk mengisi nilai bukan lagi mengajar ya Pak mengajarnya jadi terganggu kemarin rapat yang tertunda selama 1 bulan di DKI Jakarta itu karya-karya SIP ini nah guru tidak bisa diguru waktu itu karena kami tidak bisa itu menggunakan secara online tetapi hanya bisa dilakukan di sekolah jadi kami tetap ke sekolah ini saya mengerti ini makanya saya bilang saya minggu depan mudah-mudahan Pak Gubernur setuju saya mau masukin orang yang mengerti tata laksana organisasi yang mengerti SDM ini untuk mengevaluasi semua sistem ini kenapa saya tidak bisa berkata iya atau tidak kadang-kadang guru kita juga banyak yang manja saya tidak bisa tahu makanya saya butuh kirim orang saya untuk amati semua guru kita tuh sehari cuma ngajar 2 jam 3 jam dibayar melebihi semua PMS di Jakarta enggak Pak saya waktu penasaran soal itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini Pak kami mengajar guru itu justru yang paling tidak bisa santai sebenarnya Pak saya tidak tahu apakah sekolah lain seperti apa tetapi semester umum begini Pak wabuk saya misalnya pelajaran saya itu 2 jam Pak dalam 1 minggu untuk memenuhi 24 jam saya harus ngajar 12 kelas dengan murid 36 jadi murid saya 440 Pak dan itu dalam 1 minggu jadi dalam 1 hari minimal saya harus mengajar 6 jam itu tidak bisa lagi dikatakan karena pada hari makanya ibu yang kemudian kena karena guru yang masing juga banyak di JPI tapi enggak Pak kemarin bangkit sekolah itu tidak kita kan dikirimin data kok makanya saya simpansiur seperti ini makanya saya simpansiur ini saya mengatakan tentu tidak semua guru jelek kepak sekolahnya tidak pernah mengol di kantor pun banyak itu juga mengakibat juga kepak sekolah yang tidak berkualitas itu tadi makanya saya bilang karena sekarang kita langkah awal kita mau potong dari tengah kita sadar kunci tahu ke guru mana benar-benar mengajar mana tidak mengajar kesempatan itu mesti kepak sekolah yang baik kita tes gagal main semua kayaknya yang terjadi iya artikan artikan itu paksa kita lakukan sesuatu ternyata masih laporan maksud saya gitu guru ibu yang paksain saya sesuatu yang kan fun dong kenapa saya kadang-kadang bukan saya mau ngerti saya ngerti ibu semua punya hati punya teman saya ngerti gitu loh apa saya kurang punya hati gitu loh terbaik gitu loh itu pertanyaannya maksud saya gitu loh saya bisa kesel gitu loh saya ngerti masalahnya sekarang tapi saya fightnya saya atur gitu loh saya bukan cuma fight soal guru sekarang saya fight soal PU yang ngerjain dengan ayah ibu pernah kebayang gak semua sungai saya suruh turunin turunin semua masih bisa banjir di istana dimana datang air gitu loh kita turun semua eh bisa ada pintu dari abdulmuwis dibuka bisa masuk ke kerukut abdulmuwis yang gila banggari terus banggari kita turunin terus kita mau turun-turun eh ada pintu dari Cipinang masuk ke banggari ini gila kita mau banggari ini bukan ke Cipinang mau ke BKT kok bisa kesipu yang masuk gitu loh jadi bukan saya mau marah-marah gitu loh maksud saya jangan jangan push saya lah gitu loh saya ngerti semua apa yang mau saya lakukan saya butuh waktu punya cukup senjata saya berantem soal jalan kalau jangan hancur semua banyak maling semua konyakor juga ya belum lagi soal sampah belum lagi bus yang dibeli dari Cina semua yang KW3, KW4, Mogok semua ini bahannya kalau di bahan mana lebih penting? oh bagi saya pendidikan nomor satu itu bapak saya yang jual harta pun mau jual kepala pun maksudnya begini tapi itu gak pentingnya gimana gitu loh maka kita pernah ngasih KJP KJP juga banyak hancuran iya iya yang dapat gak dapat nah itu masih terjadi karena kita punya banyak mahal nih susah kerjanya sudah sama nah perasaannya apa? saya gak bisa pecat orang kayaknya itu enak-enak karena saya kayak sama guru-guru kalau saya cabut semua kinir-tunya kinirnya TKD DEMO iya pasti padahal kalau mau jujur saya kalau tahu setengah TKD saja semua dia mau ditambah pinggir-pinggir mau pindah TKD swasta gaji guru swasta lebih rendah daripada DKI kok pecatnya kalau rumah-rumah lu keluar dari TKD saya gak bisa kalau saya bisa langsung terima semua guru swasta jam seperti guru sekolah swasta saya kalau bisa saya BUMD kan itu sekolah saya BUMD kan saya pecat semua guru terus seleksi ulang semua gak usah ribut seleksi ulang kenapa saya habisin 7 triliun? 7 triliun buat gaji guru di DKI dan untuk mutu yang adfok begitu iya 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 gila 7 triliun iya 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 tapi dari banknya selalu gaji guru hebat gaji guru hebat itu loh guru kan selalu merasa guru selalu merasa paling hebat paling mulia itu loh nyolongnya juga banyak itu semua proyek main-main buku semua diskon semua bikin atap saya boleh sekupati saya ngerti makanya saya memang mental guru yang diperbaiki kita mulai dari tempat sekolah dan itu masalah tempatnya kita terlalu lemah dia mungkin orang baik sama oke saya ganti saya ganti gubernur kita juga bukan orang jawa cara berpikir itu lebih pelan daripada orang kampung dari pesisir gitu mungkin ya tapi itu gak semua jawa ini kan soal pribadi pak gembunuh percoba itu terlalu banyak itu pikir ini lebih bijaksana kalau kata orang yang pro yang mikir kalau saya gak bijaksana saya gak mau pikir saya sikat dulu yang penting jangan siali saya siali kamu aja pak tapi aku mesti pusing kalau kamu salah pencetalan gimana kalau jadi ada orang baik biarin daripada saya salah nilai ini pengalaman saya waktu bisnis saya main alat berat cuma beranak Y9 itu teman saya itu beranak saya 40-50an kalau orang saya kan saya ngobrol terus saya tanya sama dia kenapa kamu bisa gitu banyak nambah jadi alat berat itu ada jam mesin ada alat untuk ngitung mesin yang berapa nah tempat saya kalau main tambang itu ada rakyat-rakyat usaha tambang nah si operator yang bakal dia bisa bantu kerja 1 jam 2 jam sambil dia jalan sama nah gimana supaya jamnya gak kecatat ini barang dirusak ya kayaknya lah pas sambil dia rusak saya panggil baru bisa rusak oh tv baru juga bisa rusak bos betul dong masuk akal kan udah gak beroperasi barangnya jadi servis gak beroperasi dong jamnya udah dicuri lagi berbaiki berbaiki kalau saya tanya sama teman saya kalau lu gimana rusak aku gak mau tau kalau laporan rusak gua pecah di operator langsung weh kalau itu betul-betul betul-betul rusak dimana sial di dia jangan di kita makanya gak ada yang berani main lu sialkan rusak aja lu dipecah ngapain lu main aja lu ngapain lu pecah ini kontraknya begitu kita bayar kamu mahal semuanya guru di DKI gak ada waktu DKI di mahal tuh begitu ada ketahuan nyolong soal begitu anda mulai main kan anda pecah di pidana penipuan lu kayak si DKI lu gak ada yang mau pasti karena lu PNS gua PNS bos lu gak berhak nyentuh gua lu cuma orang politik gua PNS tapi sekarang PNS cuma 60 itu beda dengan swasta nah sama seperti bus kalau saya dari MWFD saya kasih bus 1 tahun karena perbaiki bus anaknya 35 tahun bikinnya bagus 2x4 buat tarif peran Jakarta KHN udah pakai 6.000 masuk busway gratis gak bisa berantem situ sini betul apa bawa konsulsium 7.000 bus di Jakarta mana kenapa dia gak efisien ngotot tidak jatah aku kasih jawab tadi ya anda gak harus nyatah ini pak gak ada pak belum makan rekalnya belum makan rekalnya bukan belum makan rekal silahkan saya kasih anda perbaiki kasih dia gak mau pak karena dia gak efisien enggak masih mentok kritis bukan mentok kritis kita kasih dia gak berani pak dia udah ngomong sama masalah ya tapi sekarang masing-masing keluar kan bikin sendiri nah sekarang kau pangikop aja 6.000 saya kasih hanya masuk ke busway kenapa gak bisa tambah langsung 1.000 10.000 kan kenapa anda memang maksa ini sopir bus ini kurang ngajar gitu loh besain yang jelek dan tua kamu mau apa kamu gak ada pilihan naik bus juga tuh kok ya ngapain gua beli baru jangan kayak gila lu naik kok lu gak ada pilihan mungkin gua mau ngibungmu baik apa yang gua lakukan beli motor minimal lebih baik beli mobil makanya pengumpang keras-kerasi masalah itu terus turun karena kita mau maksa orang lu harus ikut gua soalnya gua berkuasa mobil itu aku gitu beli dimainin sekarang gua beli lu mau makan sama saya siapa kan ambil jalur ini 6.000 saya masuk ke perumahan sopir udah gak ada kerjaan gua bajak lu kerja 2 setengah lu MP 2 setengah MP kebaikan sopir gimana tiap 2 ronde turun 1 sopir kayak bilang kenapa gak boleh saya punya duit ini 3 kali saya pernah nunggu kali brengsek begitu lah orang bilang saya berantung bukan berantung kayak sekarang sungai saya nalang ke itu ini tuh bukan Eropa gua saya bilang kalau Eropa susah kenapa tinggi air harus dijaga karena ada pelayaran untuk dalam sungai wisata dan pakai untuk air minum dikai ada gak dipakai gak air lot gitu gak ada apa itu tapi kalau ada yang pakai kalau lagi musim hujan lu tiap hari pikir itu suai keringin keringin semua kering gak punya air kenapa lu simpan air kayak Mangdarai bego gak bego gue yang bego selama setahun ini bego selama setahun air kalau penuh gini ini dipompas saya silam lagi teman-teman jadi kalau saya lagi kosong di sini mah masih nampu ngapain mangga lu tunggu siaga satu lu buka itu pintu bego gak bego ya langkah dulu ya jempol lalu hal lain ini masalah presiden siaga satu dari zaman Pak Harto tuh kalau dibuka tenggelam itu istana masih telepon PU kalau ada siaga satu kalau dibuka itu masih tenggelam ya kalau gitu siaga apa dibuka aja biar gak tenggelam si buang terus itu air ya begitu aja kenapa sih masih bikin sesuatu yang dramatis yang begini gitu-gitu udah di gunung sehari banjir Pak itu istana banjir kenapa banjir karena tangki pintu tangki pintu istiqlal semua posisi juga penuh ya kalau penuh kamu celah-celahin air ya luat dong ya sebelum ini dibuka itu keringin semua keringin kemana lihat laut ada pintu ada waduk ada laut laut itu gak pernah pasang 24 jam ada hitungan pasangnya berapa jam begitu dia surut lu buka semua pintu buang itu air kecuri kamu mau minum baru kita gak beragian buang Pak jadi ini terlalu banyak yang terlalu pintar disini gitu saya bilang apa kabarnya lu hati-hati ya itu udah kita tau nih rahasianya semua itu udah kita tau nih nanti pasti lagi banjir kenapa? pompanya rusak nyambut sampah itu dia saya lu roba gaji jaga pompa kalau tidak rusak sehari lu kasih duit hitungan TKD-nya seperti itu dia bukan rusak servis lu kalau gak rusak aku TKD-nya enggak saya ceritanya bukan saya gak mau bantu ibu bukan gitu saya mau ketemu aja untuk dengerin briefing nah langkah pertama sih mau kirim orang yang ngerti patah laksana organisasi gimana yusuf organisasi yang efisien di dalam binas pendidikan lalu gimana cari orang di tempat jadi bukan orang ngisi kotak organisasi bukan ini semua fungsi jadi semua kantor kelurahan di tempat fungsi kenapa ini punya pangkat kesternal kalau gajinya jadi fungsi dapat terima kan kenapa? karena S1 terbatas nah saya mau fungsi berapa orang bisa lakukan tugas untuk saya jadi semua orang akan pindah di kelurahan dekat rumah dikerja enggak perlu pangkat kalau dia bisa layanin orang banyak semua dinilai dapat duit sehingga semua kantor DKI anda mengurusan surat apa saja sama enggak punya pangkat yang paling repot itu kurus guru kurang itu karena pintar-pintar sama sama semua guru itu main politik lebih mengerikan saya dulu dari bupati berantem sama guru semua ngomong paling pintar pintar memang semua lah dia laca gitu ngajar tapi tidak semua jahat ya kalau dia mau pangkat jahat pusing main politiknya mengerikan kalau mengerikan guru karena prosesinya ke guru kan tidak mengerikan apa itu menghinat guru menghinat guru kalau marahin guru makanya saya mau kirim orang yang bisa pecat maka persis yang kita tuliskan itu adalah bukan teori tapi apa yang terjadi jadi sepanjang dialog kalau-kalau ada orang yang disana itu bukan-bukan cocok dengan apa yang kami lakukan kami alami dan itu kami perkhidmatin ke arah situ makanya pak dan di atas baru sudir kan nanti tempat sekolah dulu kita lihat sistemnya sekarang aja bapak bayarin gak pak nanti gue itu main dari ketok malu nih pak dia tanda tangan nih pak saya udah berantem lagi sama DPR karena semua rehat-rehat sekolah saya kamu bangun baru masih guru yang mana tadi waktu orang dikirim di atas aku lihat ini udah jelek gitu ditahan wabuk tidak boleh jelek hap waktu itu keluar belikan sama kayak bingung kan saya enak tidak boleh gaji semua yang jangka pintu air semua yang sampah brengsek semua nama efektif kasih saya lihat mana namanya sama nama handphone gak datang ternyata menggoyak asli kan itu seru daimu udah dua bulan nih gak gaji saya nih wah ribut gak datang tapi juga salah saya udah datang ini main politiknya gila-gilaan gak ada kena wabuk nih kami gak kegajian nama handphone 5 bulan kamu gak bisa mbukikan kepada saya nama handphone kerja dimana dan saya minta rekening bank saya transfer tidak boleh bayar cash sampai hari ini tidak datang ke terpaksa kita bayar kenapa udah ribut orang kamu gak gajian sampai sama berapa orang 3.500 orang oke kan kasih tau saya nama dulu nama handphone 2.700 2.700 saya habis yang audit jadi kalau betul dia nipu 500 orang kayak 2 juta 1 M 1 bulan gila ya saya mau tentuin kayak jaman Belanda 6 km 1 orang luas jalan gitu itu saya jadi kemana pun saya tau mana listnya ini jalan mana itu bagus oke kilometer sekian siapa kenapa kotor sekarang yang di mana-mana jadi jalan yang di mana-mana 3.500 orang di mana-mana kerjanya apa gitu loh di kelurahan itu setiap kelurahan itu seksi-seksi semua padahal saya marah-marah kalau lu gak marah lu bukan manusia lu kecil lu gak penuli lu bukan punya gua juga sama puli kenapa pusi ngaji terima gaji aja ngapain gua cari musuh seribu temen kurang kok bapak cina ngajarin satu musuh kebanyakan ngapain gua ribut sama lu gua cari lagu kenan-kenan kesini ngapain gua ribut sama lu anak setelah mau datang ya baik nanti ya saya udah ngurusin ya tapi itu mulai bapak kalau datang ini oh pasti pasti walaupun saya tau saya gak bisa lakuin gitu loh saya tau kalau diranya saya oh pasti tapi bapak ibu masih lebih suka mau diri gitu pejabat itu oh pasti baik eh mohon maaf ya pak saya ada rapat lagi nanti saya urus ya gak diurus urus tapi orang suka yang gaya gitu kalau saya gak kalau gak bisa gak bisa 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 gak ada urusan lu gak suka gaya gue gak usah pilih gua lagi eh gua kurang kerjanya disini pagi sampai malem gua masih kerja jam-jam nyambung terus gua gua gitu itu orang-orang lu gak usah pilih gua lagi pusing apa sih lu bilang lu gak suka sama gua gak usah pilih gua lagi emang gua muda gua apa gitu loh ya usah pilih lagi gua cuma terpaksa harus kerja kalau lu pejabat sama gua sama-sama mana gua kerjanya gua terima gaji jadi kalau kamu tidak mau pilih saya kembali bisa cari kerja sama lain sudah gak usah pusing ini ini mas ini ini kasih saya waktu ini saya udah tahu semua pendidikan punya masalah ini udah siap-siap berantem lagi soal rehap sama pemerintah TK saya udah lock semua nanti pasti ada kembangan politik tuh tunjukin sekolah yang jelek kenapa gak direhap karena wargup mengkunci padahal itu sekolah itu udah rehap berapa kali semua tuh gak beres-beres di dekat sekolah eh di dekat tempat tinggal saya itu ada dua sekolah selama 10 tahun ini sudah 3 kali kan berapa direhap itu tadi masalahnya pak lebih baik langsung dibongkar bangun baru berpadu saya mau bangun seperti swasta bila perlu bikin tingkat digamung semua langsung sekalian udah gitu loh ya kan saya gak tahu kalau ada kajian psikologi lagi anak yang sekolah di tingkat yang tinggi lebih goblok sampai di ruas yang besar nah aku udah capek ketemu pengamat-pengamat teori dari enggak nanti pasti ada yang dirah juga bu bu itu saya ganti lagi yang tinggi nih rusun juga bu kan tanah mahal di Jakarta wajah itu kan ibu yang waras kalau orang mau nyerang kita segala macam sama saya ikut sama orang saya mau pindian ke rusun bapak tau gak tinggal di rusun itu persoalannya gitu banyak kami minta yang dua lantai itu kan nenek lu tanah itu mahal karena pendidikan juga sama kalau kita saya mau pro pendidikan yang mana kalau kita punya konsep pendidikan yang betul yang mau betul kayak gaya Amerika kayak SPH atau Karawasi itu yang betul punya range muda segala macam anak saya sekolah situ tadi sekolah saya berkasi tahu saya tiga anak mesti bayar 450 juta setahun itu bisa gak anda siapkan sekolah semua seperti itu jadi gak usah pikirnya iya nih kadang-kadang tuh kita orang kawan tuh terlalu pintar ngomong gitu lah anda beri iya realistis juga mesti tahu mesti tahu mesti tahu minjak buminya kapan gitu itu sekolah bayar makanya gak saya sekolah disitu saya suka udaranya bagus tidak memiliki dua lantai betul gak? bahayanya mahal itu persoalannya kita kalau di tengah kota itu ada yang tinggi kita lho kenapa saya suka sekolah gaya di mereka yang IB itu itu macam-macam gak? itu sama sekolah anak saya pakai gaya Singapur di rumah saya kaget anak teman saya udah bisa baca anak saya gak bisa baca mati empat tahun lima tahun anak orang udah baca anak saya gak bisa baca jalan-jalan dia bisa baca semua sepanduk anak saya gak bisa terus saya tanya kok aku bisa baca? pulang les terus saya pikir anak saya empat tahun lima tahun udah kaya kuli pagi sambil pulang ngapain? aku aja aja pindahin sekolah aja aku ngapain sekolah aja aku mau anak saya main aja aku di kampung juga main-main aja kok tadi dia jadi wanggup sekolah aku juga gak bebok-bebok banget sekolah mulai setelah itu kayak ngapain dong pindah sekolah pindah sekolah dibandingin lagi betul karena saya gak telah sekolah cuma gambar apa kajarin bakatnya mana begitu dia tamat kinder galgen itu saya lihat-lihat itu anak saya kenapa jadi MC ngomong gitu pinter ya? maksudnya anak saya apa gurunya temukan bakatnya itu pinter untuk ngomong bahasa jadi bisa bikin segala macam senjata segala macam kreatif nah ini sekolah yang saya mau maksudnya saya mau promosi sekolah itu semua sekolah plus minus maksudnya saya bayar mahal masih temukan sekolah seperti ini dia cari anak itu apa potensinya gimana bukan maksa itu ini apa pak kalau saya sepatutnya juga kepala sekolah itu kunci untuk perubahan sekolah-sekolah itu tapi setelah lelong ini saya cuma akan kira-kira kalau yang muncul nanti kepala-kepala sekolah yang lama nah ini kan sudah termakan oleh sistem yang lama juga gini pak dan baru juga terlalu komitmen yang gini pak bukan pak itu sama seperti kasus uracamat pak bapak pencaya gak pak kalau kita tes seluruh PNS di DKI pak yang betul-betul punya hati ini bisa cuma 20% pak kalau kita tes uracamat yang baik itu hanya 20% lalu lalu pertanyaan saya yang bapak tata 80% karakter lurah dikosongkan tata taruh mereka yang tidak lulus taruh mereka tidak lulus pak nah kita coba berharap bisa gak 20% ini menjadi jadi lokomotif memaksa mereka jadi ada penilaian nah penilaian pasti ada atasan yang lebih baik bawah sih bisa gak? nah secara alami Romo satu peti apel kalau ada satu pusuk pusuk semua gak ada yang bisa baikin kecuali teorinya gini kita pakai ini beda dengan soal apel apel itu gak ada kepala kalau kepalanya lurus bawanya tidak lainnya tidak lurus makanya udah abis tes ini saya bisa masukin ke pak yang lurus lalu ada pemberdingan nah lalu ke pengawan masih protes masih ada yang jelek pak yang jelek lalu saya disarankan lu lah percuma keleleng masih jelek camat masih jelek memang jelek kok memang lapangku masih jelek kok memang lapangku masih jelek kok masanya gue bisa bawa orang ke lu gitu loh aku disuruh pilih dari yang terjelek carikan jelek tapi tapi kamu lakuin sekarang sudah lebih lebih dari 50% baik kan pelayanan keurahan di camatan dan tapi dia jauh lah tapi kalau dia paksa saya sebesar mohon maaf bos cuma 20 tadinya sekarang dia bisa jadi di atas 60% 80% bagus sudah luar biasa pak saya puas di atas dibandingkan penggantian kepala 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 itu tadi pak ganti sudi ini banyak pak karena sepertinya itu yang kuasa anggaran itu punya juit kaya raya ini saya dapat laporan KPK saya dapat laporan KPK kok uang beredarannya berapa miliar mengenai komunikasi kes berapa itu yang gue lakukan ya itu pak kita tahu kita punya ibu-ibu istri-istri pejabat kita beli tas 50-25 juta itu kaya enteng sesuatu itu aja ini pak kita tadi yang tiap minggu itu keluar negeri ibu-ibu 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 sama komentar dikasih kepada calon, kepada dinas karena kan dia gak ngerti tapi dia orang ngerti kok dia udah ngerti misinya apa dia udah ngerti mungkin nanti bapakimu kaget gak pernah kepikir orang ini yang saya taruh disitu gitu aja bukan masak yang gue taruh disitu gak saya gitu betul, itu kan koki masak yang gue taruh disitu jadi yang butuh anda ngerti secara tentang organisasi cara pilih orang dan tugas kamu itu saya yakin dia bisa dan memang orangnya juga ngelan yang gitu memang aja orangnya gak takut misalnya gak anteranya waras gak waras gitu kamu juga liat diri kok kamu juga pusing liat diri oh iya mau taruh orang kayak gitu lu liat dia pun kamu pusing liat ya kamu paku temannya kapan target dikeran? saya mau hari ini dilantik maka kemudian gak ada saya mau hari ini dilantik kaninya maksudnya saya gak bisa lantik kalau gak datang apa lu kalau ini paling kuat selasa yang terjadi itu semakin berosot-berosot kalau ini gak dipenai cepat maka kerusakan si mana itu jadi patah laksana organisasi sistem kerja kita semua si beresin pilih orang gampang tinggal tes kita habis tes kayaknya sekarang lu udah jaman warikota yang gransik tau gak enak-enak dong sama masih aja kan nyetor-nyetor itu masih ngumpul itu udah 5 juta dah nah lu yang baru masuk semua jenis itu kan stres warikota yang perintah jadi untung sekarang mereka semua bisa lapor ke saya langsung kan iya gua cobot lagi kotak lain macam-macam ini gua cobot lagi saya kalau banyak usuh udah kembang tanggung lah ya bah gua duduk disini gak kerja apa-apa gua nyanyakan tanggung kita udah full order ini udah baik 100 tahun kita udah lihat iya kesehatan juga masalah kita masalah puskesmas kita itu tidak preventive promoting harusnya orang itu mesti dibikin jangan ke puskesmas kalau saling ke puskesmas pun jangan dirujuk mesti selesai di cuekin mati bukan gitu mesti buat itu kamu mesti bikin biaya itu sehat hari ini gak mau tau gak mau pusing kirim aja kirim aja orang miskin kalau dikirim ke rumah sakit yang jauh keluarnya bolak-balik mungguin makan cukup gak? bapak gua gratis sakit gua mungguinnya 50 ribu gak cukup sehari gaji saya cuma sejuta setengah iya iya 30 hari kutumi bapak gua disana nah itu semua mesti dipikirin nah dinas kita tuh gak pikir kenapa? kita itu otak itu proyek pengadaan barang sama bangunan sama pendidikan aku mau cabut saya kan gak cabut semua ikatan lo kalian gak boleh lagi pengadaan barang kita mau coba pikirin pendidikan kamu nah sama seperti transportasi saya mau kasih transjakarta bikin satu PT masukin bangkir kenapa bangkir? karena bangkir itu yang paling mengerti type is money gimana manfaatnya setiap waktu untuk jadi uang untuk jadi efisien nah sekarang lu pikirin lu bantu gua gimana supaya orang Jakarta lu jadi efisien dengan pakai bus transportasi gua banyak lu gaji berapa? sos 20 juta udah gua bayar berapa? lebih tinggi dari itu gua banyak semua orang bang dari MD masukin kita lakukan bisa ke PNS gak bisa nah saya satu tahun kita udah bikin bikin PD jangan umum PENDA kan akhirnya udah keluar akhirnya keluar juga PENDA PENDA pengadaan barang satu pibu kata mau dikeluarin dari PND kalau itu dikeluarin misalnya potong 1.500 pejabat strukturan pengadaan barang 1.500 kalau dia punya 2 staff 4.500 jadi kalau dia punya 4.000 orang gak perlu terima lagi e-office kalau itu jalan saya mungkin bisa hemat 5 triliun di tahun pengadaan barang dengan IKTOLO saja saya bisa hemat dari alat bus kantor bisa 1 triliun lebih beli di IKTOLO bisa terimula 28% dengan pengadaan barang nah terus sekarang saya lagi kerjasama sama percetakan negara kalau di protes semua semua gak mau gak boleh ada percetakan masing-masing semua percetakan negara langsung order saja ada PPB gak mau semua bersama si Ahok si Ali si Aling yang kerjakan bisa cetak seribu tuis dorimu dorimu itu persoalan gak imut gak imut gue apa-apa saya tak mau dia dia beli-beli apapun saya mati siar yang sama satu pasti kayak gitu kayak gitu saya benar saya lah kalau saya tak puas memaksa gua mati pada orang luar puas gua yang gak suka sama saya kalau gua belum mati gua kuas dia punya Bapak Ibu tidak sabar, tidak ditulis kawan-kawan Kalau Ahok dapat dari sini, aku tidak akan dapat terus Begitu keluar, kena don't stop Padahal diajarin dalam dunia politik, dalam dunia komunikasi Hindarinlah yang namanya don't stop Karena Anda harus jawab sepontan Bayangkan aku harus ngomong ini Pindah ke sana, dari belum ke sini saya topiknya beda Topiknya MRT tadi Topiknya MRT sama Pasar sebelum ketemu Bapak Ibu di sini Sekarang aku juga bermutu Semua bermutu Pak, MRT bermutu Pak Ini berbeda, begitu saya keluar, kau ketemu, mesti pindah ruangan Di cekat portawan, biar banyak sesuatu Karena gak sabar kan? Gak sabar, pasti nyemprotnya lebih keras dong, kalau sabar Itu semua dicatut, semua memang gitu Nah, nyakit lain kasar keluar gak sabar itu yang dijadikan headline dong Dan orang baca kadang-kadang cuma baca headline Tidak baca isi, langsung komentar semua Tidak baca kaki-kaki kita Pertanya isinya itu gak begitu Emang gak apa-apa Jadi aku gak peduli lah Lu mau bunuh aku, mau sembelih aku, ya aku udah siap Aku udah gak mau tau Saya udah patokan saya kasar gitu Bahkan kalau mau nyembeli saya pun, saya pun udah gak peduli Jadi kalau kamu gertak nama itu aku, gak bisa mengejun saya lagi Aku udah gitu aja beli siapa Selama aku pikir bener, aku gak lakukan buat saya Apakah aku ketahuan bodoh Dan kalau bodoh itu panggil orang dong Tidak ngomongin tiulih kita Kalau dia gak bantah, tapi bener Soal transportasi Undang masyarakat transportasi Di Danang Profesor datang yang ngomong Cocok gak? Bercocok Berarti itu bener dong Profesor kok Nah, kalau masih ngadu-ngadu lagi Yang udah dapat undang lagi yang satu lagi Terus kita ngadu ilmu sama dia Kalau kita kalah, berarti ini salah nih Nah, kalau masih salah cuma Mana yang bener loh Profesor ini tadi Undang datang berdua Lu gak adu-ngadu sih Untuk ngadu sini Mana yang bener Aku gitu Dengar? Dengar? Udah Pikir Saya gak pakai ilmunya Sama orang-orang ngomong nih Eh, aku kalah Kalah Apakah dia yang salah? Tapi dia bener nih Kita kan setengah dajah sekarang Udah Undang berdua datang Duduk sini makan Lu ngomong berdua Ya, udah, udah, udah Mana yang lebih bener Undang lagi satu Jadi wajib Itu aja lah kerjanya Kajian setahun bener nih Dan tidak dibayar lagi Itu ngomongan singgong lagi Karena kita tahu Akan ada yang diperjuang Terima kasih Tengah 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 Tengah